Hai, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini gue, The Falmerullah, ingin mereview salah satu film yang baru saja tayang di Netflix, yaitu Glass Onion, Knives Out Mystery. Jadi setelah 3 tahun, akhirnya sequel dari film Knives Out ini rilis di Netflix. Selama waktu tersebut, gue menanti-nanti bagaimana sutradara Rian Johnson sebagai penulis naskah juga akan berinovasi untuk film keduanya gitu, karena mengingat film pertamanya itu sangat brilliant menurut gue. Dan dia tentunya harus bisa meng-upgrade kisahnya agar bisa melampaui film pertamanya. Namun, akhirnya semua itu ekspektasi gue ini terpuaskan setelah nonton film Glass Onion, Knives Out Mystery ini. Jadi, film Glass Onion ini berkisah tentang seorang miliarder yang mengundang sahabatnya ke pulau pribadi yang ada di Yunani untuk berlibur sembari bermain game atau permainan tentang siapa yang akan membunuhku dan bagaimana motifnya gitu. Dan akhirnya, detektif Benoit Blanc ini kembali beraksi untuk memecahkan misteri pembunuhan yang ada di antara orang-orang terkenal ini gitu, di pulau-pulau ini. Benoit Blanc, the detective? Mr. Prompt, I can't overstate my gratitude to be here. Dengan jajaran pemain yang super, film ini menurut gue mampu untuk menghadirkan sajian yang hampir setara lah. Dan juga kompleks untuk menandingi film pertamanya. Namun dengan cara yang berbeda gitu. Kali ini mungkin kita akan mendapatkan porsi lebih untuk karakter detektif Benoit Blanc ini, yang menjadi tokoh utama pada film Glass Onion. Kalau film pertamanya itu menghadirkan karakter-karakter yang berkaitan satu sama lain, dan sukses juga menggunakan teknik red herring untuk membangun plot twist. Nah, kali ini di film Glass Onion atau Knives Out 2 ini, cerita yang dihadirkan ini berkaitan dengan teka-teki yang diumpamakan di sebuah box game, yang telah di-set sama seseorang di mana pemain itu harus membuka layer-layernya secara bertahap untuk mengetahui apa atau inti yang ada di dalam game box tersebut gitu. Secara naskah, film Glass Onion tetap dieksekusi dengan baik oleh Rian Johnson. Lalu ia juga banyak menghadirkan tokoh dengan latar belakang yang berbeda, motivasi yang berbeda, terus hambatan-hambatan yang bervariasi yang bikin naik turun, naik turun emosi penonton ya, terus ancamannya tetap sama gitu tentang akan ada pembunuhan di sini gitu. Diselingi juga sama gelak tawa yang menghibur sepanjang film menurut gue. Glass Onion juga bermain dengan banyak perumpamaan, miss unseen, dan musik gitu, di mana unsur-unsur tersebut mampu membangun ketegangan, terus rasa penasaran sampai distraksi-distraksi untuk menutupi fakta-fakta sebenarnya yang harus diungkap oleh detektif Benoit Blach ini. Masing-masing karakter juga saling connected satu sama lain dengan salah satu karakter kunci di film ini yang akhirnya mereka semua akhirnya terlibat dalam sebuah masalah terus bersiteru, terus tuduh-menuduh lah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tempat tersebut. Untuk komedinya, film ini masih segar dengan beberapa jokes yang nyindir banyak orang ya, kayak sosialita, terus influencer, terus politikus, miliarder, bahkan ilmuwan yang memiliki peran penting selama masa pandemi yang jadi latar waktu di film ini gitu. Johnson juga mampu ngangkat hal-hal yang waktu itu lagi tren pas masa pandemi gitu, untuk dimasukkan ke dalam cerita dan jadi pemanis dan memperkuat background-background karakter dari film Glass Onion ini gitu. Komedi yang dihadirkan juga memiliki banyak referensi baik dari pop culture, film, dan ada juga cameo-cameo yang ketika muncul tuh membuat penonton kayak geleng-geleng kepala gitu lah ketika itu ya. Lucu sih, lucu menurut gue. Glass Onion itu menurut gue memiliki cerita yang lebih ringan ketimbang film pertamanya. Dimana eksekusinya tuh masih dilakukan dengan formula yang sama yaitu Rian Jensen itu menghadirkan kejadian dibalik penonton untuk menghadirkan fakta-fakta tersembunyi yang sebelumnya tidak dilihat gitu pada durasi tertentu. Tapi warnanya tetap berbeda sama film pertamanya sih kalau menurut gue. Nonton film Glass Onion ini kayak main game Among Us gitu dimana kita diajak untuk menebak-nebak siapa impostornya gitu. Kayak siapa sih yang jadi pembunuh? Siapa sih yang akan dibunuh gitu. Agak cukup beda sama film pertamanya yang cuma fokus ke siapa siapa yang membunuh pada kasus pembunuhan yang terjadi di awal film gitu. Sama hal yang menarik dan masih konsisten di film keduanya ini Glass Onion itu masih menghadirkan sebuah karakter dengan rumah yang memiliki properti-properti unik gitu. Jadi set dari cerita ini bisa dimainkan untuk menyimpan misteri-misteri yang ada gitu. Kita bisa melihat banyak properti kaca dengan bentuk-bentuk yang aneh terus unik samanya yang trik gitu. Selayaknya sosok sentrisnya itu si miliarder nyentrik si yang diperankan Edward Norton itu Miles Brown kalau nggak salah namanya. Terus karakter-karakter lain juga mendukung sih jalannya cerita itu ngasih warna-warna dengan berbagai sifat mereka gitu karena latar belakang yang berbeda kan gitu. Kekonyolannya terus kesan misterius sama motif dari mereka untuk saling tusuk satu sama lain itu yang bikin film ini menarik gitu. Ya akhirnya karena karena tadi itu penonton jadi akan menerka-nerka gitu. Kayak siapa sih yang bakalan bertindak di film ini gitu. Apa yang akan terjadi selanjutnya sama intinya apa mereka dibawa ke pulau ini untuk main game gitu. Jadi menurut gue kesimpulannya film Glass Onion ini adalah sebuah hiburan yang mengasihkan gitu. Ibarat kita nonton stand-up comedy itu kita bakal ngeliat cerita di bawah naik turun terus banyak punchline dan akhirnya klimaksnya tuh satisfying gitu kalau secara personal menurut gue gitu. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa like video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe my channel. Follow me on social media. Silahkan nonton film ini dan selamat menonton film Glass Onion Knives Out Mystery. Bye-bye. Intro Terima kasih.